Selamat Pesta Pasca kepada kita semua yang mengikuti perayaan Ekaristi meskipun secara virtual online ini. Tetapi kita ingat ini masa yang sulit, maka marilah kita dengan cara kita, kita saling meneguhkan supaya kita tetap berjalan dengan penuh harapan menuju kepada kebangkitan di mana kita akan mengalami kebaikan, berkat dan rahmat Tuhan. Ucapkanlah selamat Pesta Pasca satu terhadap yang lain di rumah, keluarga, suami, istri, anak-anak. Inilah Pesta Kebangkitan di mana kita semua diajak untuk menjadi manusia baru dalam Kristus. Untuk itu mari kita mohon berkat meriah Pasca untuk menyertai perjalanan kehidupan kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak Putra Putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga-jaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Pasca Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan perantaraan Putramu, Engkau telah menganugrahi umatmu, api kemuliaanmu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Pasca ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi agar kelak dengan hati nuranik, kami sampai dalam pesta cahayamu yang kekal. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, semua saja yang mengikuti perayaan Ekaristi online ini dari rumah Anda masing-masing, dimanapun Anda berada, shalom dan selamat malam untuk Anda semua. Kita umat Kristiani hidup dari tiga kebajikan yang utama. Kita hidup bukan hanya dari iman, kita hidup bukan hanya dari kasih, tetapi juga dari pengharapan. Dan pengharapan itulah yang membuat kehidupan kita jauh lebih hidup. Karena pengharapan selalu memberi arah, bahwa meskipun segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, nampak menjadi gelap bagi kita, tapi kita selalu berharap bahwa Tuhan penolong itu senantiasa akan menunjukkan jalan. Pesta Pasca yang kita rayakan ini adalah sebuah pesta pengharapan. Pengharapan karena apa? Pengharapan karena peristiwa penyelamatan Tuhan tidak berakhir pada punca kalvari. Perayaan Pasca Tuhan, kebangkitan untuk menyelamatkan kita justru terjadi pada malam hari ini. Maka peristiwa kalvari itu bukan akhir dari perjalanan iman kita. Kebangkitan adalah sebuah harapan besar bahwa Tuhan Yesus yang telah wafat itu, dia bangkit untuk memberikan jaminan kehidupan yang baru kepada kita semua sebagai umat pilihannya. Maka segala sesuatu yang kita alami di tengah dunia ini bukanlah sesuatu yang membuat kita dan meruntuhkan iman kita. Kalau ada kesedihan dan dukacita, ada penderitaan dan tantangan, semuanya itu tidak pernah dimaksudkan untuk meruntuhkan iman kepercayaan kita kepada Allah. Bukankah kita tidak hanya hidup dari iman dan kasih, tapi juga dari pengharapan. Maka ketika semuanya itu kita alami dalam hidup, Tuhan selalu mengajak kita, mari kita mengarahkan harapan kita akan Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan kita. Pasca adalah sebuah peristiwa harapan. Peristiwa harapan di mana kita semua akan menikmati dan memiliki kehidupan karena kita telah mengambil bagian di dalam seluruh misteri Pasca Kristus. mulai dari Kamis Putih sampai dengan peristiwa pada malam hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang bagaimana kita semua selalu dapat melihat kubur kosong. Melihat kubur kosong itu seperti Maria Magdalena, Maria Ibu Yokobus, dan Maria Salome. mereka pergi ke makam Tuhan untuk meminyaki jenazah Yesus. Tapi mereka sampai di tempat itu, mereka hanya berjumpa dengan seorang pemuda yang memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Dia tidak ada lagi di sini dan hanya menyampaikan pesan, katakanlah kepada para murid dan kepada Petrus, ia akan mendahului kamu ke Galilea. Kubur kosong mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Kubur kosong mau menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit dan kembali hadir di tengah-tengah kita sebagai penyelamat dan penebus yang telah membawa kembali kita semua untuk memasuki kehidupan bahagia bersama dengan Dia. Maka malam hari ini ketika kita memulai upacara ini, kita mulai dengan upacara cahaya yang suasananya agak gelap. Mau menunjukkan bahwa Pasca itu sebuah peristiwa harapan di mana kita beralih dari kegelapan menuju kepada terang. Kita beralih dari kematian menuju kepada kehidupan. Kita beralih dari penderitaan menuju kepada kebangkitan. Itulah Pasca Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Pasca itu sebuah pesta harapan, maka kita semua percaya bahwa kita ini adalah manusia Pasca. Manusia Pasca itu manusia yang tidak hanya hidup dari iman dan kasih, tapi juga dari pengharapan. dan manusia yang hidup selalu dengan pikiran, perasaan yang optimis dan positif bahwa habis gelap akan terbit terang yang besar untuk perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, kita merayakan Pasca tahun ini masih seperti tahun lalu. Tahun lalu juga kita merayakan secara live streaming, secara online, ketika pandemi mulai melanda melanda bangsa kita. Dan ini pun masih terus berjalan. Kita belum tahu kapan semuanya ini berakhir. Tapi sebagai manusia Pasca, mari kita selalu mengarahkan pikiran hati kita kepada Tuhan. bahwa semua ini suatu saat suatu saat pasti akan berlalu. Sebab kita selalu punya pengharapan bahwa sesudah masa sulit, sesudah masa gelap ini akan terbit sebuah terang yang besar untuk menerangi perjalanan kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Maka mari kita berdoa, semoga kita semua senantiasa dilindungi dan senantiasa berharap kepada belas kasihan, kerahiman, dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kristus anak domba kita sudah dikorbankan. Marilah kita rayakan pesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran. Aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah engkau segarkan dengan santapan Pasca. Maka kami mohon curahkanlah roh kasihmu kepada kami dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayangmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pertama-tama saya atas nama pribadi dan juga mewakili seluruh umat menyampaikan selamat Pesta Pasca kepada kita semua yang mengikuti perayaan Ekaristi meskipun secara virtual online ini. Tetapi kita ingat ini masa yang sulit, maka marilah kita dengan cara kita, kita saling meneguhkan supaya kita tetap berjalan dengan penuh harapan menuju kepada kebangkitan di mana kita akan mengalami kebaikan, berkat, dan rahmat Tuhan. Ucapkanlah selamat Pesta Pasca satu terhadap yang lain di rumah, keluarga, suami, istri, anak-anak. Inilah Pesta Kebangkitan di mana kita semua diajak untuk menjadi manusia baru dalam Kristus. Untuk itu, mari kita mohon berkat meriah Pasca untuk menyertai perjalanan kehidupan kita. Semoga berkat perayaan Pasca hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati Saudara dan melindungi Saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup Saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati Saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan Pesta Pasca dengan gembira, Saudara diantar Tuhan memasuki Pesta sukacita abadi. Amin Dan semoga Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan putera dan roh kudus. Amin Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Alzeleluia... 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 Syukur kepada Allah... Alzeleluia... Alzeleluia... Amin... Terima kasih.